Pintu Rumah yang di segal KPK tuh dibangka. Pas saya buka pintu ngunci sendiri tuh. Udah kebuka ngunci sendiri, udah kebuka ngunci sendiri. Mistis banget tuh. Saya diteriakin maling pas buka kunci rumah kosong. Ternyata si malingnya itu duduk di belakang tuh. Sama warga. Hei maling lu. Sebenernya kan nama saya Topan. Umur saya 29 tahun, asal Garut. Awalnya itu kalau duplikat kunci saya turun-menurun. Dari bapak saya ke saya. Pertamanya saya itu diajarin sebab bapak saya itu dari otodidak. Dari mulai kunci gak ada contohnya. Nyampai bongkar pasang. Dari emlon, nyampai akhir, nyampai clear. Nyampai beresi itu sekitaran setengah jam. Pertama saya belajar. Butuh latihan dan proses itu cukup lama. Tiga bulan. Belajar yang bikin tiga bulan susah itu pertama dari, kita kan dari nol tuh. Pertama dari dasar dulu kita semua selinder bongkar-bongkarin. Kita belajar dari nol nyampai kita finish. Nyampai kita paham satu persatu posisi giginya itu. Posisi letak gigi satu di sebelah mana, gigi dua di mana. Nyampai ke lima itu kita harus benar-benar paham. Itu yang bikin kita susah. Sejarah nama Libra itu dari kakek saya, turun-menurun. Libra itu nama kampung, limbangan barat, Garut. Kalau Libra itu udah 50 tahun lebih. Sejarahnya itu dari paman saya ke bapak saya. Bukanya pertama di Taman Puring, lanjut ke Santa. Saya buka dari jam tujuh sampai jam sembilan malam. Jam tujuh pagi sampai jam sembilan malam masih ada di Pasar Santa. Kegiatan awalnya ya saya pertama buka gembok, toko. Ya biasa lah. Seperti biasa, baca doa dulu sebelum buka. Kalau paling datang sehari itu nyampe lima belas orang. Paling sedikit sepuluh orang. Kebanyakan keluhannya itu kunci patah. Kalau enggak ya duplikat kunci. Begitu keluhannya. Paling murah itu dua puluh ribu. Paling mahal itu seratus lima puluh ribu. Itu satu kunci duplikat. Prosesnya seperti contoh. Ada konsumen bawa kunci rumah. Terus kita tawarin bahannya ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang harga. Sekian dan nyampe sekian baru kita bikin. Ini bahannya mau yang berapa? Pak. Bahannya mau yang berapa? Apa tuh Kak? Bahannya. Ada yang berapa jawabannya? Mau pakai yang ori apa? Yang biasa aja lah. Siap. Pertama itu kita ukur posisi jalur kunci. Presisinya segimana, miliannya gimana. Tebal dan enggaknya itu harus dihitung kalau kunci. Soalnya kalau kunci itu kita kurang jangan, lebih jangan. Harus benar-benar presisi. Habis kita ukur langsung kita masuk ke mesin. Kita bikin. Habis dibikin kita halusin. Habis dihalusin langsung dibersih. Pakai alat. Pakai sigmat pertama alat ukur. Yang kedua buat ngalusin kih-kir. Yang ketiga roll. Kalau kunci patah di dalam kita buka pakai kawat. Ada alatnya khusus. Buat ngeluarin si kunci yang patah. Kunci patah keluar baru kita bikin. Jadi kunci itu dari pertama kita misalkan enggak ada contohnya. Kita dibongkar dulu. Posisi ini harus keluar dulu. Silindernya, dalamnya. Baru kita bikin gigi sama kuncinya. Contohnya seperti ini. Begitu. Itu nyampe si silinder ini muter. Sampai muter. Baru itu kunci udah clear. Udah bisa dipakai. Itu mainnya peeling. Pintu kamar atau pintu apa? Baring langsung diganti ya. Terima jasa ke rumah panggilan. Ah, kunci saya hilang. Tapi enggak ada contohnya. Bisa dibikin. Manual dibikinnya. Kalau enggak bawa silindernya ya kita otomatis dipanggil dong. Kongkosnya lebih mahal. Daripada si konsumen dibawa silindernya kesini. Paling jauh saya kemarin ke Bekasi, ke Depok saya pernah. Keluarnya kebanyakan kunci apartemen kalau yang jauh. Ilang kuncinya. Otomatis kita bukain. Soalnya kalau setiap apartemen itu cuma dikasih satu kunci. Tidak. Yang unik itu saya dijemput dari sini. Dari Santa. Pas saya nyampe tujuan, nyampe Tanjung Duren. Karena si bosnya mau ke bandara. Saya dari Tanyung Duren ke Santa harus jalan kaki. Kan lucu. Rumah siapa? Saya lupa lagi. Udah 2 tahun kebelakang lah. Orang KPK suruh bukain. Karena rumahnya mau dibersihin. Otomatis saya bukain. Enggak ada alat. Ya pakai manual dong. Pakai kawat. Pas saya buka pintu ngunci sendiri tuh. Udah kebuka ngunci sendiri. Udah kebuka ngunci sendiri. Itu sore. Sekitar jam 5. Pokoknya waduh. Mistis banget tuh tempatnya. Pernah nggak A A dipanggil ke rumah nih. Suruh bukain kunci. Tapi orang ada di dalem. Kekunci. Pernah. Pertama saya dipanggil. Terus saya bukain kunci WC. Toilet. Nenek-nenek itu yang di dalem. Nggak tahu lagi ngapain. Terus saya bukain. Udah kasihan banget. Udah. Udah setengah jam lagi. Walau-walau tuh orang kayak gimana gitu. Udah 2 jam lebih. Kata anaknya. Pas saya bukain. Kuncinya macet. Ya saya otomatis dibongkar dong. Dari in-law nyampe klar. Nyampe dia ganti kunci baru. Ya Alhamdulillah nyampe sekarang. Nah modus-modus apalagi sih Kang. Yang biasanya. Melibatkan tukang kunci. Modusnya kayak. Buka pintu rumah kosong. Kayak motor hilang. Mobil hilang. Kuncinya. Setahu saya kalau pencuri itu. Modusnya. Ngakalin kita. Kita harus antisipasi terlebih dahulu. Ada misalkan ada yang kehilangan. Kunci motor. Tautannya dia maling. Ya kan. Dibawa kesini. Cuman saya suka tanya dulu. Mana STNKnya. Mana surat-suratnya. Biar. Kitanya gak kenakan apa-apa. Kita kan musibah gak tahu. Jadi pernah ada kejadian. Om saya. Si orangnya itu. Bawa motor. Motor itu dapat nyuri. Dibenerin kuncinya. Kalau tukang kunci kan. Kita gak tahu benau dong. Dia maling apa enggaknya. Tau-taunya ada researchnya kesini. Apa. Ditanyain. Ini gini. 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 Caranya. Kalau ada orang mau belajar. Dari tukang kunci. Gitu bisa gak sih. Gak bakalan bisa. Soalnya kalau kunci itu turun-menurun. Misalkan orang ada banyak tuh. Yang pengen. Apa. Belajar kunci. Saya gak kasih. Soalnya. Takutnya. Bisa lagunain. Kalau bukan keturunan. Begitu. Kebanyakan turun-menurun kalau kunci. Tadi tempat cerita kita diteriakin Maling. Buat cerita gak sih? Saya diteriakin Maling. Terus buka kunci rumah kosong. Ternyata si malingnya itu duduk di belakang tuh, ngakunya punya rumah tuh, yang ngakunya punya rumah di belakang, padahal dia mau maling, otomatis kita buka sama warga, hei maling lu, otomatis saya diam, gak berkutik apa-apa, cuma saya jelasin lebih detail, orang ini gini-gini, pas saya nengok ke belakang orangnya udah gak ada. Alhamdulillahnya keresanning Gusti Alo, ya saya nyampe sekarang alhamdulillah, bisa antisipasi. Kalau tipe-tipe lobak kunci yang diibatnya udah di, udah di, apa namanya, udah di bobol, gimana sih? Keliatannya di jalur, kalau agak gepeng, itu berarti udah di bobol, kalau agak ada rusak-rusak dikit, kalau masih bagus, itu masih enak, masih longgar, lancar ke selindernya. Ini ada yang bagus, ada yang biasa, ini modelnya, ada dua macem, oh ada dua macem ya? Iya, tipsnya yang pertama itu, kunci jangan karat dalamnya, pertama minimal dua minggu sekali kasih WD, kalau gak WD, kasih minyak singer tuh, yang mesin jahit, itu lebih bagus, minimal dua minggu sekali. Kalau debu kan gak kelihatan tuh, di dalamnya, nah makanya itu kunci cepat patah, cepat rusak, cepat kotor, ya begitu. Kalau omset, kalau lagi ramainya itu bisa nyampe sepuluh ribu, kalau lagi sepi paling lima ribu. Kalau corona kemarin gimana gak pandemi? Aduh, parah sekali, corona kemarin, satu orang pun yang bikin kagak ada, soalnya kantor pada libur. Pesan-pesan buat konsumen, kalau bikin kunci, misalkan kalau harganya udah segini, ya jangan awal lagi lah. Misalkan, contoh kita misalkan ada konsumen nih, kesini, dia mau manggil, udah harga deal misalkan 350 misalkan. Datang kesana, pas udah kebuka nawar lagi, saya kesel tuh. Nah, akhirnya ya saya bujok lagi, ya udah perjanjian segini, misalkan kalau gak mau, ya saya kunciin lagi dong. Harapan untuk kedepannya, kalau untuk Libra, semoga lebih maju, lebih orang-orangnya sehat, lebih, misalnya lebih nge-support lah. Ke, apa, semua anggota Libra, karena Libra itu saudara semua tuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax